Hai assalamualaikum apa kabar mam semua di rumah nah kali ini saya akan berbagi resep olahan sambal goreng telur ini sangat menggoda selara ya ini bumbunya sangat lugat dan tampilannya sangat bikin naksumakan ya Mam nah seperti apa simak videonya sampai selesai ya dan jangan lupa buat mam si rumah yang belum subscribe di channel ini sampai dulu ya Mam terima kasih nah disini saya menyiapkan ini ada kurang lebih setengah kilogram telur ayam yang udah saya rebus dan juga udah saya buang cangkangnya ya ini akan saya cekan terlebih dahulu untuk bahan-bahan dihaluskan ada 10 cewek merah keriting ini cewek merahnya saya potong di dua bagian ya Mam kemudian saya tambahkan ada 8 siung bawang merah dan saya tambahkan ada empat siung bawang putih kemudian ada empat butir kemiri nah lalu saya tambahkan sedikit air ya Mam biar mudah untuk dihaluskan bumbunya selanjutnya disini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu ya Mam nah ini dia hasilnya kira-kira seperti ini ya setelah dihaluskan ini bumbunya akan saya sisihkan terlebih dahulu nah langkah selanjutnya siapkan minyak panas kemudian telurnya disini akan saya goreng terlebih dahulu nah ini saya ratakan supaya semua sisi telurnya itu terkena minyak panas ya Mam kemudian nanti disini telurnya akan saya goreng sampai sisihnya itu kecoklatan nah jangan lupa dibalik seperti ini ya Mam supaya matanya itu merata ya dan juga biar tidak gosong nah kemudian jika udah kecoklatan seperti ini nah ini akan saya angkat terlebih dahulu telurnya lalu disini telurnya akan saya tiriskan untuk telurnya ini udah selesai saya goreng semua ya Mam kemudian nanti telurnya disini akan saya sisihkan terlebih dahulu selanjutnya siapkan minyak panas secukupnya kemudian masukkan bumbu yang tadi udah dihaluskan ya Mam nah disini saya gunakan minyak tadi bekas penggorengan telur ya kemudian disini bumbunya akan saya tumis sampai matang dan tanah atau sampai keluar aroma bau sedap ya Mam nah jika nanti bumbunya udah keluar aroma bau sedap kemudian masukkan telur yang tadi udah digoreng lalu disini saya aduk supaya tercampur rata dengan bumbunya nah biar meresap terlebih dahulu ya bumbunya kemudian nanti setelah bumbunya tercampur rata dengan telur nah disini akan saya tambahkan air ini kurang lebih ada 200 ml jika pengen lebih agak berkuah bisa ditambahkan lagi ya Mam untuk airnya nah saya aduk terlebih dahulu supaya di bawah itu tidak menggumpal ya atau tidak merekat ya Mam nah kemudian disini saya tunggu sampai mendidih nah setelah mendidih disini saya tambahkan ini ada setengah sendok teh garam kemudian ada 1 sendok teh kaldu bubuk saya gunakan selain rasa sapi dan disini saya tambahkan gula basir sebanyak 2 sendok teh nah saya aduk terlebih dahulu supaya bumbunya tercampur rata ya Mam hmm ini aromanya sangat sedap sekali nah setelah tercampur rata kemudian disini biar agak kecoklatan warnanya saya tambahkan kecap manis ini sebanyak kurang lebih 3 sendok makan kemudian ini saya aduk supaya tercampur rata ya kecapnya nah selanjutnya dimasak sampai benar-benar meresap bumbunya sampai agak menyusut ya Mam kuahnya ya nah disini bumbunya udah meresap sudah mengental dan juga sudah agak menyusut kemudian nanti jangan lupa untuk koreksi rasa ya sebelum dihidangkan hmm ini rasanya mantep sekali ada pedas dan juga manisnya nah lalu disini olahan telurnya ini akan saya hidangkan ya Mam ini cocok sekali ya jika disantap dengan nasi hangat plus kerupuknya semakin nikmat ya Mam ya nah ini dia olahan sambal goreng telurnya ini siap disajikan nah Mam si rumah jika ada stok telur bisa coba resep satu ini ya Mam ini bikin ketagihan loh dan rasanya enak sekali nikmat sekali nah jika pengen lebih pedas ini tadi bisa ditambahkan dengan cabai rawit ya Mam nah selamat mencoba ya dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh